Ini ada komen, kenapa Anda menuhankan Nabi Isa kata dia Nabi Isa Nabi Isa Nabi Isa Nabi Isa siapa ya? Aku kurang tahu siapa Nabi Isa Boleh jelasin gak siapa Nabi Isa? Soalnya aku gak kenal Nabi Isa Aku cuma taunya Tuhan Yesus Kalau ada kata Nabi Isa Aku gak tahu beneran Aku gak kenal Dan aku tidak tahu siapa Nabi Isa Gitu Siapa yang memutus menghormat Bu? SK Vetter thank you Assalamualaikum Saya lihat kita semuanya teman-teman Jadi aku paham kemana arah pertanyaan kawan kita ini Karena udah aku baca sekilas komentar-komentarnya Dan juga di piti-piti yang lain ya Jadi ini aku angkat Karena aku yang menyampaikan keyakinan aku yang sangat teguh Atas kebenaran yang ada di dalam agama Islam ini Jadi yang memutus Nabi Muhammad SAW Beserta para Nabi-Nabi terdahulu Nabi-Nabi sebelumnya Karena beliau yang terakhir ya kan Adalah Tuhan yang pencipta Yang penciptakan semesta ini adalah satu Sehingga pemiliknya Ownernya juga satu Ini bukan joint venture Atau sahabat Tuhan ya Dialah Tuhan yang maha esa Satu-satunya Tuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat Di dalam lindungan Allah SWT Sahabat kesempatan kali ini Kita akan tampilkan dua buah video statement yang berbeda Yang satunya dari seorang wanita Kristen ya Dan yang satunya video datang dari seorang Mu'alaf Yang mana kita ketahui bersama Selama ini banyak sekali dari umat Kristen itu Tidak mengakui kalau Nabi Isa adalah Yesus Mereka selalu mengatakan bahwa Isa bukan Yesus Yesus bukan Isa Tetapi kalau di dalam hal perdebatan Kalau ada misal dari seorang pendeta atau misionaris Ataupun kesaksian murtadin Mereka selalu mengemis dalil di dalam ayat Al-Quran Untuk mendukung ketuhanan Yesus Dengan menyebut Nabi Isa adalah Yesus Semisal mereka para misionaris Mencatut ayat Al-Quran Isa wajian fit dunia wal akhirah Nabi Isa terkemuka di dunia dan di akhirat Nah dengan ayat itu mereka comot Untuk mendukung ketuhanan Yesus Di satu sisi mereka tidak mengakui Nabi Isa adalah Yesus Tetapi di sisi yang lain Ketika mereka membutuhkan Sebuah ayat di dalam Al-Quran ya Yang tujuannya untuk itu tadi Mendukung ketuhanan Yesus Mereka mengatakan bahwa Nabi Isa adalah Yesus Nah teman-teman sebelum kita reaksen lebih lanjut Mari kita simak video yang ini terlebih dahulu Ini ada komenan Kenapa Anda menuhankan Nabi Isa Kata dia Nabi Isa Nabi Isa Nabi Isa Nabi Isa siapa ya Aku kurang tahu siapa Nabi Isa Boleh jelasin gak siapa Nabi Isa Soalnya Aku gak kenal Nabi Isa Aku cuma taunya Tuhan Yesus Kalau ada kata Nabi Isa Aku gak tahu Beneran Aku gak kenal Dan aku tidak Tahu siapa Nabi Isa Gitu Ya Nah teman-teman disini kita bisa melihat ya Wanita Kristen ini Mendapatkan sebuah pertanyaan Kenapa Anda menuhankan Nabi Isa Dan dijawab disitu oleh wanita Kristen ini Katanya dia tidak mengenal Nabi Isa Nabi Isa itu siapa Dengan berlagak kebingungan Seperti itu ya Entah kebingungan yang dibuat-buat Ataukah entah dia memang tidak tahu beneran Siapa Nabi Isa itu Wanita ini taunya adalah Tuhan Yesus Katanya ya Tetapi kita akan tampilkan satu dalil ayat Bible Kepunyaan wanita ini ya Kenapa Anda menuhankan Nabi Yesus Seorang Nabi adalah utusan Allah ya Nabi Yesus ternyata juga seorang utusan Allah Dan jika pertanyaan ini Dimengerti oleh wanita tersebut ya Nabi Isa dia tidak tahu Tetapi apakah dia tidak tahu juga Nabi Yesus Yang notabene adalah utusan Allah Tetapi kenapa disembah oleh wanita ini Ayatnya sangat jelas di dalam Bible Kepunyaan wanita ini ya Kita akan buktikan apakah wanita ini Mampu menjawab pertanyaan Kenapa Anda menuhankan Nabi Yesus Dengan didasari ayat di dalam Bible Wanita ini sendiri Kenapa Anda menuhankan Nabi Yesus Ayatnya ada tertulis di dalam Matius 21 nomor 11 Dan orang banyak itu menyahut Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea Nah silahkan wanita ini menjawab ya Silahkan balas komentar itu Memakai VT Kita tunggu jawabannya Nah sahabat selanjutnya kita akan saksikan Sebuah video dari seorang mu'alaf Yang juga membahas tentang utusan Allah Bu, ya enakku, siapa yang memutus mu'alaf Bu, SK Vetter, thank you Assalamualaikum Saya lihat kita semuanya teman-teman Jadi aku paham kemana Arah pertanyaan kawan kita ini Karena udah aku baca sekilas Komentar-komentarnya Dan juga di video-video yang lain ya Jadi ini aku angkat Karena aku yang menyampaikan Keyakinan aku yang sangat teguh Atas kebenaran Yang ada di dalam agama Islam ini Jadi yang memutus Nabi Muhammad SAW Beserta para Nabi-Nabi terdahulu Nabi-Nabi sebelumnya Karena beliau yang terakhir ya kan Adalah Tuhan yang pencipta Yang menciptakan semesta ini adalah satu Sehingga pemiliknya Ownernya juga satu Ini bukan joint venture Atau sahabat Tuhan ya Dialah Tuhan yang Maha Esa Satu-satunya Tuhan Allah SWT Begitu kita sebut Terserah orang mau sebut apa Ya kan Jadi Sebenarnya dirimu juga diutus loh Aku ini juga diutus Kita ini semua diutus Untuk menjalankan tugas kita masing-masing Yang sudah ditentukan sebelumnya Bedanya apa? Bedanya kita dengan Karena tentunya mereka orang-orang pilihan Mereka itu orang-orang suci Orang kudus Yang sudah dikaruniai rahmat Sehingga mereka mempunyai kemampuan Untuk menerima wahyu Untuk menerima pesan Sehingga pesan yang mereka terima Disampaikan kepada kita Itulah mereka disebut sebagai messenger Bukan messenger Facebook coy Mereka disebut juga Pembawa kabar gembira Pemberi peringatan Orang-orang yang tidak mau mendengarkannya Disebutlah itu kafir Karena menutup diri dari peringatan Allah SWT Orang-orang Yang memperolok-olok ayat Ayat yang diberikan oleh Allah SWT Itu yang orang-orang kafir Jadi jangan sakit hati Kalau dibilang kafir Tertutup hatinya Tidak mau menerima Tidak mau membuka diri Itu dia Dan istimewanya Nabi Muhammad Dari Nabi-Nabi yang lain Adalah bahwa Nabi-Nabi sebelumnya itu Diutus hanya untuk Bandingnya sendiri-sendiri Kaumnya sendiri-sendiri Tetapi Nabi Muhammad diutus Untuk semesta alam Ada ditulis di Al-Anbiya 107 Check it out coy A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wama arsalnaka illa rahmatan lil'alamin Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad Terjuali sebagai rahmat Bagi seluruh alam Dan ternyata Yesus Diutus hanya untuk Domba-domba yang hilang Dari umat Israel Matius 15 nomor 24 Jawab Yesus Aku diutus hanya Kepada domba-domba yang hilang Dari umat Israel Jadi satu hal lagi ya Terakhir Yang membuat aku semakin kokoh Dengan semakin yakin Dan teguh dengan agama ini Dengan kebenaran ini Bahwa kita semua manusia ini Dalam keingkiran kita Islam Yang kita pelajari Dilahirkan Diberikan kesempatan Untuk hidup di dunia ini Sudah ditentukan dari awal Bakal seperti apa kita nanti Rezeki kita Suka duka kita Ajal kita Sudah ditentukan Jadi kita itu meninggal Karena memang sudah ditentukan Kau akan begini Kau akan begitu Kita mati bukan karena Dosa atau Adam Kalau sebelumnya itu Dosa atau Adam itu Diwariskan kepada kita Sehingga manusia ini mati Jadi Upah dosa itu Adalah maut katanya Jadi manusia ini mati semua Karena dosa Dosa yang diwariskan Dan dosa-dosa yang kita perbuat juga Gitu lah ya Jadi Pertanyaannya Bayi-bayi Yang sudah Yang baru Belum melakukan apa-apa Mati juga Apa karena dosa gitu Iya karena dosa atau Adam Itu dia Jadi itu satu hal yang sangat mengerikan Ya kan Mengerikan itu ya Harta kekayaan aja Diwariskan Belum tentu Aman coy Ini dosa pula Diwariskan ya kan Gimana itu menurut dia Masuk gak itu Aku gak masuk itu coy Oke Thank you Sahabat demikian ya Dua buah statement Yang saling bertolak pedagang Dan menunjukkan Kualitas Dari mereka ini ya Yang satu Dari seorang wanita Kristen Dan yang satunya Dari seorang wanita Mu'alaf Masya Allah Kita doakan Untuk saudari kita Yang mu'alaf ini Mudah-mudahan Istiqomah Sampai akhir hayatnya Terima kasih sahabat Mudah-mudahan Bermanfaat Jasakumullah Khairan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax